Jatuh cinta kerap membuat perasaan tak karuan bahkan bisa sampai ketergantungan memikirkannya. Indahnya anugerah jatuh cinta patut disyukuri meski hati terkadang bertanya-tanya apakah dia juga merasakan hal yang sama atau tidak. Bahasa tubuh seseorang bisa menjadi jawaban kegalauan hati menebak dia jatuh cinta juga padamu atau tidak. Umumnya, wanita adalah insan yang memiliki banyak bahasa tubuh ketika jatuh cinta. Bahasa tubuh adalah salah satu cara mudah untuk mengungkapkan perasaan kepada seseorang yang disukai tanpa berucap lisan. Hal tersebut bisa diketahui ketika mereka berbicara dengan orang yang diminatinya. Berikut beberapa ciri bahasa tubuh yang ditunjukkan seseorang ketika mereka tertarik kepada kamu. 1. Selalu tersenyum Terkadang orang lain memalsukan senyumannya dengan berbagai macam alasan, misalnya hanya untuk bersikap sopan atau merasa dirinya tidak nyaman. Namun, berbeda dengan senyuman yang mengekspresikan rasa senang kepada orang lain. Senyuman akan terlihat beda dan lebih sumringah. Seorang wanita yang mengekspresikan senyumannya dengan rasa senang itu menandakan bahwa dirinya menyukaimu. 2. Melihat berbagai bagian wajah Dari cara seseorang memandang kamu, itu dapat menunjukkan tingkat ketertarikannya. Ketika wanita melihat dan memperhatikan secara seksama wajah kamu itu menandakan bahwa seseorang tertarik kepadamu. Akan tetapi bahasa tubuh yang perlu kamu perhatikan adalah ketika mereka memindai seluruh wajahmu mulai dari mata, bibir, rambut dan terus akan seperti itu. 3. Sering mencubit Jika biasanya mencubit dilakukan sebagai candaan. Namun kali ini berbeda dengan orang yang menyukaimu. Orang yang cenderung suka padamu ia akan mencubitmu dengan perlahan. Dengan sering mencubit biasanya wanita mengekspresikan perasaannya. 4. Tampak lebih gugup Mungkin hal ini terdengar lucu tetapi pada kenyataannya banyak orang gugup ketika mereka tertarik kepada seseorang dan menunjukkan bahasa tubuh yang tak biasa. Misal saja ketika berbicara dengan orang yang disukainya ia akan merasa tersipu, merasa telapak tangannya berkeringat atau bisa saja sampai tersandung jatuh. Bahkan wanita akan sering menyentuh rambut ketika mereka merasa tidak yakin atau gugup. Nah, ketika seorang wanita sering menyentuh rambut saat berbicara denganmu berarti perilaku tersebut sebagai tanda bahwa dirinya merasa gugup dan menyukai kamu. 5. Sering menggerakkan kepala Semakin kamu tertarik kepada seseorang maka akan semakin banyak atensi yang diberikan. Salah satu hal yang terlihat jelas adalah ketika seorang wanita memiringkan kepala lalu mengangguk saat mengobrol. Memiringkan kepala kesamping itu juga termasuk ke dalam gerak tubuh wanita saat dirinya menyukai kamu. Memiringkan kepala kesamping adalah tanda bahwa dia ingin mendengar lebih banyak cerita dari kamu. Jika dia sering memiringkan kepalanya kesamping saat berbicara dengan kamu, itu merupakan tanda bahwa dia benar-benar menyukaimu. 6. Menunjukkan penampilan terbaik Terlepas dari potensi kegugupan, biasanya wanita mencoba mengedepankan penampilan ketika sedang menyukai seseorang. Biasanya wanita akan memberikan penampilan terbaiknya dengan bersolek, merapikan rambut, atau meluruskan pakaian. Jika kamu memperhatikan seseorang berinteraksi denganmu dan melakukan hal tersebut itu bisa menjadi tanda bahwa mereka menyukaimu. Perlu kamu ketahui bahwa bahasa tubuh tidak selalu pasti dan harus diinterpretasikan dalam konteks situasi yang sesuai. Seseorang bisa menunjukkan tanda-tanda lain dari bahasa tubuh tanpa perlu mengatakannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.